Kondisinya katanya masih serbace, nanti akan kita cek sedikit karena belum kita review Di open di 60 juta rupiah, lakunya di 63 juta rupiah Di open di harga 45 juta rupiah dan cukup agak rame, lakunya di 52 juta rupiah Di open di harga 75 juta rupiah, lakunya di 82 juta 500 Selamat pada menangnya, mendapatkan unit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan mengikuti prosesinya Balai Lelang Sun dengan metode lelang secara tertutup Oke, sudah terkumpul sekitar 30 peserta yang mendaftar dan sudah sekitar 43 atau 42 ini PL ya, tadi kurang lebih dan masih terus bertambah Di ofisnya Balai Lelang Sun masih ada yang mendaftar untuk mengikuti lelang pada sore hari ini Oke, gimana suruhnya untuk lelang pada sore hari ini? Kita coba langsung masuk ke ofisnya Balai Lelang Sun untuk mengetahui proses lelangnya di Balai Lelang Sun secara tertutup pada sore hari ini ya Sekali lagi ada sekitar 47 unit mobil yang ada di Balai Lelang Sun dan akan dilelang secara sukarela pada hari ini di Balai Lelang Sun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai penyelenggara lelang kendaraan ke motor superela tentunya ingin melelangkan beberapa perdaya motor yang sudah dapat di dalam log yang tersedia Dan syarat yang menjadi persyaratan lelang sudah dimuatkan kepada saya yang sudah saya register pada pesta lelang nomor 114 dari personal mengenai PL 2017-2012 dari 2020 Dari ini kita melalangkan 47 unit kendaraan Sistem lelang ini terbuka untuk umum, bapak dan ibu yang sudah menyetelkan uang jaminan Cukup datang dan melakukan penawaran dengan sistem ditulis dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam amplop dimasukkan di dalam labung kaca Nah, hari ini pada waktunya saya akan membacakan siapa nanti pembeli tertinggi terakhir yang nanti akan Jadi memperlukan juga bahwa ketika nanti dalam satu log terdapat penawaran yang sama Saya akan mengundi atau saya akan mengandung atau saya akan melakukan penawaran lagi Terhadap dua orang khususnya yang melakukan penawaran yang sama dalam satu log Cukup dimengerti, langsung aja kita mulai Ada berapa upload, Pak Rizky? 30 30 Kita hitung dulu, oke? Langsung kita recap Pak Rizky, saya akan bajakan Yuk Yang pertama adalah log 003 NIPR Yuk, Hafiz Akmal Hafiz Akmal menawar log nomor 17 76.500.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sekedar nanti hukum Balai Lengsun selanjutnya semoga berkenan saya mau ke Balai Lengsun mohon maaf tidak ada salah-salah kata bila itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke guys gue sudah ada di lotnya Balai Lengsun dan ini dari 30 amplop kurang lebih ya ada 11 unit yang sold nih dari kurang lebih 47 unit kendaraan di Balai Lengsun pada sore hari ini unit unit apa aja yang sold pada sore hari ini kita langsung sambangin satu persatu harga terbentuknya berapa teman-teman ikutin video gue sampai selesai oke ini yang laku yang pertama adalah Daihatsu Xenia X 1300cc manual transmission tahun 2014 nih dan odometernya ada di Rp149.000 pajak yang mati di Oktober 2020 nanti grade-nya terbilang masih C teman-teman kita nanti akan cek sedikit di open di Rp73.000.000 lakunya di Rp74.000.000 kalau dari eksterior sih masih terbilang C tapi arah ke D udah ada dempulan dan belum di repair lagi di bagian bumper sebelah kanan velgnya kaleng dan bannya kondisinya sudah kurang oke kita cek di sisi satunya ini di bagian bumper depan pun juga sudah ada yang bekas dempulan dan belum di repair kembali banyak baret-baret kasar dan kurang presisi di bagian bumper depan sebelah kiri ya dan kondisi ban sebelah kiri depan ini juga sudah bocor kita cek sedikit di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup normal di bagian belakang ada dua titik sensor parkir dan stop lampnya masih terbilang cukup baik ya hanya saja ada stop lamp yang pecah nanti akan gua tunjukin sedikit dan ini masih cukup presisi dan masih rapet ya nut-nutnya terbilang masih cukup baik kita cek di sisi sebelah satunya nah ini ada mica pecah dan ini ditutupi dengan selotip ada beberapa juga yang sudah di selotip seperti ini ya jadi kondisinya sudah di wrapping biar tidak termasukkan air jadi tidak berembun harus diganti si mica nya masih presisi juga di bagian bumper sebelah belakang kanannya ada yang sudah sedikit mengaret di bagian pintu belakang dan ini kayaknya bekas nyerempet dan kondisinya harus butuh di repair oke guys ini adalah Daihatsu Xenia X 1300cc manual transmission tahun 2014 odometernya ada di Rp149.000an pajaknya mati di Oktober 2020 nanti eksterior C arah ke D interiornya masih terbilang C mesinnya masih terbilang C arah ke D di open di harga Rp73.000.000 lakunya di Rp74.000.000 selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Xenia ini oke guys unit berikutnya nih yang laku adalah pick up ya oke guys ini adalah Mitsubishi L300 pick up ya manual transmission tahun 2017 odometernya ada di Rp156.000an pajaknya mati di November 2019 masih terbilang grade C semua dan ini pernah di review di 2 pekan sebelumnya di video Douzo 21 di open di harga Rp95.000.000 lakunya di Rp96.000.000 oke guys ini kondisinya masih terbilang cukup oke masih C semua ya jadi teman-teman bisa cek di videonya Douzo 21 termasuk di bagian bagnya ini masih oke interiornya juga masih terbilang cukup oke guys ini adalah Mitsubishi L300 pick up manual transmission tahun 2017 odometernya di Rp156.000.000an pajaknya mati di November 2019 kemarin kirinya ada dokumennya lengkap dan grade-nya masih serbace ya interior eksterior dan juga mesinnya di open di harga Rp95.000.000 lakunya di Rp96.000.000 selamat pada pemenangnya mendapatkan Mitsubishi L300 ini di beberapa pekan kemarin sudah banyak Grand Max di Balele Langsun ya jadi ini adalah Grand Max dari X-Corporate dan ada satu Grand Max yang baru masuk kemarin nah ini akhirnya laku pada sore hari ini karena memang harganya cukup murah kita langsung cek ini adalah Grand Max 1500cc tapi dia yang ACPS AC nya ada dan power steering ya manual transmission 2014 odometernya di Rp153.000an pajaknya mati di bulan Maret 2020 kondisinya katanya masih serbace nanti akan kita cek sedikit karena belum kita review di open di Rp60.000.000 lakunya di Rp63.000.000 kalau dari segi headlamp ini sudah agak menguning tapi kondisinya masih cukup baik kurang presisi ya di bagian bempernya tapi ini masih terbilang cukup wajar atau normal sebelah kiri di bemper bagian bawah seperti bagian lipsnya ini agak kurang baik ya karena sudah beberapa ada baret dan sini kurang sedikit presisi di bagian fender dan bempernya overall kondisinya masih terbilang cukup kita coba cek di bagian belakang oke guys ini di bagian belakang dari Grand Max ini masih terbilang cukup oke ya hanya beberapa ornamen stiker aja stop lamp masih terbilang cukup oke tidak ada sensor parkir di bagian belakangnya dan masih cukup presisi ya di bagian bemper hanya ada beberapa baret-baret kasar dan sedikit penyok nih di bemper bagian bawah sebelah kanan oke guys ini adalah Daihatsu Grand Max ACPS odometernya di Rp153.000an pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin eksterior masih terbilang C interiornya masih terbilang C arah ke D ya mesinnya masih terbilang C di open di harga Rp60.000.000an lakunya di Rp63.000.000an selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Grand Max 2014 oke guys next ini sudah pernah di review di video Dozo 21 kemarin teman-teman bisa cek langsung linknya ada di deskripsi ini adalah Daihatsu Aila X 1000cc manual transmission tahun 2013 odometernya di Rp98.000an pajaknya mati di November 2019 kemarin eksteriornya masih terbilang C arah ke D interiornya masih C mesinnya juga masih terbilang C ya di open di harga Rp45.000.000an dan cukup agak rame lakunya di Rp52.000.000an nah jadi kalau teman-teman mau cek secara eksterior interiornya langsung klik link yang ada di deskripsi karena ini sudah pernah di review di video Dozo 21 ya oke selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Aila X 1000cc manual transmission tahun 2013 ini dengan harga di open Rp45.000.000an dan lakunya di Rp52.000.000an selamat untuk pemenangnya next guys ini akhirnya laku ya karena ini sudah pasti terbilang rame dari harganya pun juga masuk ya oke ini juga pernah di review di video Dozo 21 ini adalah Nissan March 1200cc automatic transmission tahun 2017 odometernya masih di Rp20.000an pajaknya mati di November 2020 nanti nih jadi ini paket lengkap ya warnanya merah dan kondisi masih oke eksteriornya terbilang C interiornya juga masih C dan mesinnya juga masih C di open di harga Rp75.000.000an lakunya di Rp82.500.000an selamat pada menangnya mendapatkan unit Nissan March ini kondisinya masih terbilang cukup oke ya dengan eksterior C interior C mesinnya juga masih di C pajaknya mati di November 2020 nanti dengan odometer di Rp20.000an di open di Rp75.000.000an lakunya di Rp82.500.000an sekali lagi selamat untuk pemenangnya ya oke next ini yang laku berikutnya ini adalah Daihatsu Xenia manual transmission 1300cc tahun 2011 ya odometernya ada di Rp187.000an pajaknya mati di bulan Maret 2020 dan disini kondisinya eksteriornya masih terbilang C arah gede ya interiornya C dan mesinnya juga masih terbilang cukup di open di harga Rp61.000.000an lakunya di Rp63.500.000an nah ini kondisinya ada pernah nyundul atau nabrak ya dan ini ada beberapa baret di bagian bempernya di sebelah satunya juga ada kurang presisi di bagian bempernya ini di bagian belakangnya masih terbilang cukup oke sedikit kita intip bagian interiornya kondisinya masih sarung cover seperti ini dan masih terbilang cukup agak sedikit kusam ya hanya butuh dibersihkan aja sudah double din di bagian head unitnya oke masih terbilang cukup sih untuk di interiornya oke guys ini adalah Daihatsu Xenia manual transmission tahun 2011 odometernya di Rp187.000an pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin eksteriornya CRH gede interiornya masih terbilang cukup mesinnya juga masih terbilang cukup baik di open di harga Rp61.000.000an lakunya di Rp63.500.000an sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Xenia ini lanjut guys ini unit yang melaku berikutnya ini adalah Toyota Vios G automatic transmission tahun 2013 dengan odometernya di Rp13.000.000an pajaknya mati di Oktober 2020 nanti eksteriornya masih terbilang C interiornya juga masih cukup ya dan mesinnya masih terbilang C di open di harga Rp96.000.000an lakunya di harga Rp98.000.000an lakunya jadi ini pernah di review juga di video Dozo 21 masih terbilang cukup oke ya oke guys selamat pada pemenangnya oke guys ini unit yang laku berikutnya ini adalah Grand Livina SV manual transmission tahun 2010 odometernya di Rp204.000.000an lakunya di Rp98.000.000an sekali lagi selamat pada pemenangnya oke guys ini unit yang laku berikutnya ini adalah Grand Livina SV manual transmission tahun 2010 odometernya di Rp204.000.000an pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin eksteriornya ini kondisinya agak kurang ya menurut gua interiornya juga terbilang cukup arah ke D tapi sedikit mesinnya masih terbilang C di open di harga Rp50.000.000an lakunya di Rp51.000.000an kita coba cek dulu sekelilingnya kondisinya di bagian depannya aja sebelah kanan sudah terlihat penyok dan agak sedikit ke dalam ya di bagian bampernya sudah ada pecah catnya di bagian bamper sebelah bawah dan baretan kasar bagian fog lamp depan sebelah kanan ini sudah pecah nih bagian lipsnya juga sudah ada yang agak sobek oke kita intip sedikit bagian dari interiornya kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya manual transmission jadi masih cukup aman ya dibanding Matic belum ada kusam yang cukup berarti di bagian dashboardnya setirnya agak sedikit kusam dan sudah agak mengelupas ya makanya ditambahkan dengan tambahan kalup seperti ini ya agak sedikit kusam ya di bagian door trimnya jadi ini butuh di salon lagi dan kondisinya sih masih terbilang cukup sih untuk interior oke guys ini adalah Grand Livina SV manual transmission tahun 2010 automaternya di 204 ribuan pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin dan disini eksteriornya cerah kede interiornya masih terbilang cukup dan mesinnya juga masih terbilang cukup di open di harga 50 juta rupiah lakunya di 51 juta rupiah selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Grand Livina SV ini ini adalah Daihatsu Xenia R manual transmission ya tahun 2012 odometernya di 149 ribuan pajaknya yang tidak ada atau nota pajaknya yang tidak ada eksteriornya masih terbilang C interiornya juga C mesinnya juga masih terbilang C konfirmasinya dan disini di open 66 juta rupiah lakunya di 68 juta rupiah kalau kita cek kondisinya memang harus butuh dipoles masih presisi dan masih oke di bagian depannya nih oke selamat pada pemenangnya ini adalah Daihatsu Xenia R manual transmission tahun 2012 odometernya di 149 ribuan pajaknya tidak ada atau nota pajaknya nota pajaknya tidak ada disini eksteriornya C interiornya C dan juga mesinnya terbilang C di open di 66 juta rupiah lakunya di 68 juta rupiah sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia ini oke guys ini unit berikutnya yang laku ini adalah Daihatsu Xenia manual transmission 1300 tahun 2012 ya odometernya di 95 ribuan pajaknya mati di bulan Desember 2019 kemarin atas nama PT dan SPH nya ada ya atau dokumennya lengkap eksteriornya terbilang C interiornya C dan mesinnya juga masih C di open di harga 70 juta rupiah lakunya di 72 juta rupiah kita kelilingin sedikit aja di bagian eksteriornya ini masih terbilang cukup oke velg nya masih OEM dari peluang Daihatsu dan kondisi bannya masih terbilang cukup ya kurang lebih sekitar 50% headlamp masih terbilang oke di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup normal masih presisi dan masih lempeng belum ada yang kena oke selamat pada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia manual transmission 1300 CC tahun 2012 odometernya di 95 ribuan pajaknya mati di Desember 2019 kemarin eksterior C interior C dan juga mesinnya masih terkonfirmasi di C di open di 70 juta rupiah lakunya di 72 juta rupiah sekali lagi selamat pada pemenangnya ini adalah Grand Livina SV tahun 2012 12 automatic transmission odometernya di 113 ribuan pajaknya mati di Agustus 2020 which is itu bulan ini ya eksteriornya katanya masih terbilang C interiornya C dan mesinnya juga masih C di open di harga 50 juta rupiah lakunya di 58 juta rupiah coba kita cek sedikit sekelilingnya bagian eksterior ada beberapa kusam aja ya di chatnya harus butuh dipoles velg masih OEM dari bawaan Nissan hanya kusam aja dan kondisinya masih terbilang cukup oke oke selamat pada pemenangnya mendapatkan Grand Livina SV tahun 2012 automatic transmission dengan odometernya di 113 ribuan pajaknya mati di Agustus 2020 nanti atau di bulan ini sih tepatnya eksteriornya masih terbilang cukup interiornya cukup dan mesinnya juga terbilang cukup dan di open di 50 juta rupiah lakunya di 58 juta rupiah sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan Nissan Grand Livina SV automatic transmission tahun 2012 ini lelang di Balai Lelangsun pada sore hari ini ada sekitar 11 unit yang sold dan belum ada yang request ya jadi buat pemenangnya selamat mendapatkan unit-unit pilihan dari Balai Lelangsun dengan harga yang terbilang oke jangan lupa untuk informasi lebih lanjutnya di Balai Lelangsun teman-teman bisa langsung cek di deskripsi ada alamatnya Balai Lelangsun dan juga media sosialnya dari Balai Lelangsun oke semoga informasi ini bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video gue ini support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye